Halo teman-teman ATLM Indonesia kita kali ini membahas hematologi 1 yaitu hitung eosinofil di channel ATLM Indonesia yang merupakan media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia serta mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 teknologi laboratorium medif serta siswa-siswi SMK teknologi laboratorium medif mari kita simak mengenai hitung eosinofil nah ini adalah gambar sel eosinofil eosinofil merupakan salah satu dari seri lecosid yang memiliki granula dan tergolong dalam granulosid dia granulosid karena memiliki granula granula sel ini mempunyai afinitas yang tinggi terhadap eosin jad warna eosin dia serap kemudian dia dinamakan eosinofil fil itu adalah filik suka eosin sehingga pada pewarnaan mengambil jad warna asam eosin dan berwarna merah oran jadi dia komponennya itu basah menyerap jad warna asam jumlah normal eosinofil berkisar antara 1-3 sel per 100 lecosid mempunyai sedikit kemampuan pagocytosis dia masuk sel pagocyt tapi pagocyt lemah berbeda dengan pagocyt kuat yaitu netrofil dan monosid lanjut lagi kita ke eosinofil peran utama dari eosinofil masih belum jelas hanya dikatakan terjadi peningkatan jumlahnya apabila tubuh kemasukan benda-benda asing baik suatu protein asing ataupun parasit yaitu disebut dengan keadaan alergi jadi respon terhadap alergi itu adalah naiknya eosinofil respon adanya protein asing alergen atau parasit itu adalah dengan kenaikan eosinofil selain terdapat di sirkulasi juga dapat tinggal di jaringan-jaringan pada keadaan alergi misalnya di mukuasa usus jaringan paru-paru nah kita pindah ini adalah ciri-ciri eosinofil nah kita sebutkan satu persatu besarnya sel itu 10-15 mikron kemudian intinya letaknya berdalam sel sentral atau eksentrik bisa di tengah atau di pinggir bentuk inti bersegmen 2-3 lobi jadi 3 lobus ya tidak banyak seperti netropil yang lebih banyak warna inti kebiru-biruan agak pucat kromatin kasar karena memang dia sel-nya sel matur memberan inti ada butir inti atau nukleoli atau anak inti tidak ada karena di sel matur sekarang pindah ke sitoplasma-nya luasnya atau lebarnya relatif lebih besar atau lebih lebar warna sitoplasma oksifil eosinofil atau kemerahan pre-nuclear zone tidak ada granula dalam sitoplasma itu banyak sama besar jadi homogen ukurannya bulat warna oranye kemerah-merahan kuning mengkilap atau bronze jadi granulanya ini ukurannya sedang ya tidak tidak besar-besar juga tidak kecil-kecil dia sedang tapi rata sama granulanya mengandung enzim yang menghambat mediator inflamasi dan histaminasi fungsinya berhubungan dengan inflamasi akibat respon imunologik eosinofil mampu melakukan pagocytosis tetapi tidak mampu membunuh kuman nah ini eosinofil karena dia tidak memiliki enzim-enzim pencernaan seperti myeloperoxidase misalnya peroxidase atau enzim-enzim lain yang seperti halnya netrofil nah ini sel iosinofilnya yang secara kita lihat di hapusan darah kita pindah ke lanjut isi granula iosinofil granula iosinofil isinya pertama peroxidase untuk deaminasi oksidatif histamin jadi peroxidase tugasnya untuk ini kemudian yang kedua arilsulfatase B yang merusak SRS dari reaksi anafilaktik atau anafilaksis yang ketiga histaminase ini enzim untuk deaminase oksidatif histamin jadi dia ini adalah menetralkan atau merusak histamin kemudian pospolipase D yang menginaktifkan menginaktifkan platelet anafilaksis faktor jadi dia tidak menginaktifkan dia menginaktifkan tidak menaktifkan platelet anafilaksis faktor sel ini selain berfungsi melindungi tubuh dari benda asing juga berfungsi mengakhiri reaksi alergi jadi ini adalah sel mengakhiri reaksi alergi sel ini juga banyak dinumpai pada infeksi farasit atau farasite nah ini kita bisa melihat gambarnya secara ilustrasi eosinofil dia warnanya oran di dalam sitoplasma dengan inti yang berwarna biru kemudian di sebelahnya itu kelihat juga sama sitoplasma di dalamnya banyak granula berwarna oran kita pindah ke peningkatan dan penurunan eosinofil peningkatan jumlah eosinofil disebut juga dengan eosinofilia dapat dijumpai pada alergi penyakit parasitik karena penyakit parasit kanker yaitu kanker tulang ovarium testis dan otak kondisi kanker peblitis thromboplebitis kemudian asma empisema penyakit ginjal yaitu gagal ginjal dan sindrom nefrotik ini ada kecenderungan eosinofilia atau peningkatan eosin bagaimana dengan yang kebalikannya penurunan eosinofil penurunan jumlah eosinofil terjadi itu dapat dijumpai pada stres luka bakar shock hiperfungsi adrenocortical kalau filia itu naik kalau venia turun jadi eosinofenia ini eosinofilia eosinofenia kita pindah ke teknis laboratorium yaitu metode penghitungan eosinofil darah diencerkan dengan larutan suatu larutan jad warna tertentu larutan eosinofil akan membentuk sel-sel eosinofil sedangkan sel-sel yang lain akan lisis dan dihitung sel-selnya dalam kamar hitung di bawah mikroskop nah larutan eosinofil itu adalah larutan eosin 2% 5ml aceton 5ml aquades 10ml nah untuk hemositometer yang kita gunakan kayak biasa alatnya bilik hitung impropon nyubawar pipet leikosi dari toma kaca penutup dan karet penisap kemudian tambahan lain kertas saring kertas tisu spuit dan needle torniquet kemudian botol EDTA bahan pemeriksaannya yang menggunakan darah vena dengan antikogulan EDTA atau darah kafiler jadi nanti bisa pilih kafiler atau vena dengan antikogulan nah ini jadi untuk pemeriksaan kali ini kita sama halnya seperti pemeriksaan hitung lekosit perbedaannya hanya di larutan pengencernya nah bagaimana cara kerjanya kita bisa melihat satu persatu sebagai berikut cara kerja menggunakan pipet toma darah diisap sampai tanda satu tepat dengan pipet lekosit ya bukan eritrosit ini wah keliru ini saya lupa mengeditnya kemudian isap larutan iosinupil sampai tanda 11 kan tidak mungkin eritrosit sampai tanda 11 11 jadi 101 kan kalau eritrosit ini pipet lekosit kemudian pipet dikocok selama 15 sampai 30 detik sebelum mengisi kamar hitung pipet dikocok selama 3 menit buang cairan sebanyak 3 sampai 4 tetes tetesan berikutnya diisikan ke bilik hitung biarkan selama 5 sampai dengan 10 menit dalam cawan petri yang telah diberi alas kertas saring basah untuk memberikan kesempatan iosinupil mengendap ini bila tidak segera dihitung supaya menjegah kekeringan hitung semua sel iosinupil yang terdapat dalam 4 mm persegi setelah kita meneteskan di dalam kamar hitung lalu iosinupil tampak berwarna selnya dengan granula berwarna merah oran jadi kalau cari kita berwarna yang merah oran sedangkan netropil berwarna kuning jadi hitung yang berwarna merah oran saja jangan dihitung yang berwarna kuning karena yang kuning itu adalah netrofil kita pindah ke cara kerja pengenceran dalam tabung nah ini lebih simple lagi tanpa menggunakan pipet eritrosit eh lekosit emositometer dimasukkan larutan iosin 400 mikroliter dalam tabung reaksi bersih dengan menggunakan mikropipet ya sudah kan buang cairannya 40 mikroliter dengan mikropipet 40 mikroliter ya kan setelah dibuang darah dikocok dahulu lalu diambil 40 mikroliter dengan mikropipet jadi 40 dibuang diganti dengan darah 40 mikroliter bagian luar dari yellowtip dibersihkan dengan tisu kering dicampur dengan larutan iosin dengan memasukkan ujung pipet ke dasar tabung bilas beberapa kali larutan agar tercampur kocok 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 tabung 4-5 kali dan diamkan selama 2-3 menit dan diisikan ke dalam bilik hitung dengan menempelkan ujung yellowtip biarkan selama 5-10 menit dalam cawan petri yang telah diberi alas kertas saring basah untuk memberi kesempatan eosinopil mengendap hitung semua sel eosinopil yang terdapat dalam 4 bidang besar kotak lecosid eosinopil tampak berupa sel dengan granula berwarna merah oran sedangkan netropil warna kuning jadi disini perbedaannya teknik mengencirkannya saja teman-teman kalau mengenai yang lain tidak ada perbedaan jadi bedanya yang tadi menggunakan pipet lecosid ini menggunakan mikropipet kita lihat tingkat pengenceran teman-teman nah daftar pengenceran pipet lecosid sebagaimana miripnya dengan lecosid ini ada seperti ini sampai tanda 0,1 tanda 11 kan 11 100 kali 0,2 50 kali 0,4 itu 25 kali 0,5 20 kali 0,8 12 5 sampai tanda 1 10 kali yang kita pakai adalah sampai tanda 1 nah kalau yang pengenceran tabung itu 5 mikroliter 3 95 80 10 3 90 40 20 3 80 20 kali 40 360 adalah 10 kali ini yang kita pakai 50 350 8 kali 80 320 adalah 5 kali nah ini yang kita pakai adalah pengenceran 10 kali kita pindah ke cara perhitungan nah ini cara perhitungannya dalam bidang besar atau 1 mm persegi ke 1 contohnya ini terdapat sel iosinopil 1 sel kita ketemu cuma 1 sel geser ke bidang 2 dapat 1 sel geser ke bidang 3 ternyata kita dapat 2 sel dan bidang keempat kita dapat 2 sel lagi jadi totalnya ada 4 sel yang kita temukan di lapang pandang mikroskop lensa objektif 10 kali atau 40 kali nah sudah dapatkan berarti jumlah selnya dapat kita 4 lalu pengenceran darah itu adalah tadi sudah kita dapat 10 bagian ditambah 1 bagian per 1 bagian jadi 10 kali tadi sesuai pengenceran 10 kali kemudian tinggi kaca penutup itu 1 per 0,1 atau 10 kali nah untuk nilai rujukan atau nilai normal 50 sampai 300 sel per milimeter kubik darah nah ini kita bisa melihat ini adalah sampel indrosinfoin jadi disitu kita menempelkan masuknya sampel tadi menggunakan pipet yang telah kita terletakkan kaca penutup atau copper glass di counting chamber kamar hitung kita bisa melihat disitu adalah ketinggiannya adalah 0,1 yang mana tinggi kaca penutup 1 per 0,1 berarti 10 kali nah untuk perhitungannya lecosid sama dengan PDP kali TKP kali jumlah sel iosinufil nah sini iosinufil yang kita bahaskan bagi KBH contoh perhitungan iosinufil sama dengan 10 kan pengencerannya 10 kali tinggi kaca penutup 10 kali jumlah selnya 4 bidang yang kita kita hitung sebanyak 4 berarti dapatnya 100 sel per milimeter kubik kubik darah nah nah sekarang ada yang keliru teman-teman kenapa keliru saya salah hitung tadi di dalam bisa dapat 1 dapat 1 2 kan tambah 2 4 tambah 2 lagi harusnya 6 bukan 4 jadi disini 10 kali 10 kali 4 bagi 4 ini yang benar tinggal dihitung nanti teman-teman artinya bukan 100 tapi di atas 100 sel per milimeter kubik darah nah ya kan nah kemudian keterangan sini PDP pengencaraan dalam darah dalam pipet KKP tinggi kaca penutup yang KBH kotak besar yang dihitung jadi jadi kemudian di sini kotak leksu ada 4 kita menghitung 1 2 3 4 atau cuma 1 saja atau 2 saja atau 3 saja atau ke 4 4 nya jadi disini dikoresi kekeliruannya 10 kali 10 kan kali 6 bukan 4 6 bagi 4 jadi 10 penyecerannya tinggi kaca monot 10 selnya 6 dibagi 4 bidang bagi 4 nanti keluar angkanya bukan 100 100 sel per milimeter kubik darah tapi nanti lebih dari 100 kita pindah lanjut ke kesalahan yang mungkin terjadi ini kesalahan yang mungkin terjadi teman-teman pertama tidak sempurna mencampur darah dengan antikoagulan artinya tidak dikocok sempurna yang yang kedua darah kurang atau lebih diisap dengan pipet toma yang ketiga pipet toma masih basah dengan cairan nah ini mirip-mirip dengan kesalahan di penghitungan eritrosit penghitungan lekosit dan penghitungan trombosit yang keempat terdapat gelembung udara dalam pipet kelima cairan iosin turun setelah dipipet dilepas dari karet pengisap dan belum dikocok jadi idealnya pada saat kita selesai sudah sampai tanda 11 itu ditutup bagian bawahnya dengan jari telunjuk atau jari ibu jari lalu dikocok nah kalau sudah terkocok homogen aman saja kalau memang cairannya turun karena sudah tercampur keenam cairan ludah masuk dalam pipet ini apabila kita menggunakan mulut kemudian tujuh tidak mengocok pipet lecosid segera setelah mengisap cairan pengencer cairan leosin tidak segera lambat akibatnya ini adalah tidak homogen tidak bagus nah kita pindah lagi apa saja lagi selanjutnya kesalahan yang terjadi nah ini salah-salah yang terjadi pada saat kita penghitungan iosinufil pertama kamar hitung kaca penutup masih kotor nah ini harus dihindari dengan cara dibersihkan dicuci bersih lalu bisa digunakan kembali kemudian sel-sel tidak merata di dalam pembagian skala atau garis-garis bagi dalam bilik hitung yang ketiga salah menghitung sel-sel yang menyinggung garis batas nah jadi aturannya mau kiri atas atau kanan bawah kita pilih misalnya kita menggunakan teknik kiri atas jadi konsisten apabila kiri atas masuk dalam kotak apabila kanan bawah itu adalah kotak sebelahnya atau tetangganya jangan dan jumlah bidangnya dihitung kurang jadi bidang dihitungnya cuma satu aja ya tidak kurang bagus iosinufil harus menghitung ke empat empatnya bidang satu bidang dua bidang tiga dan bidang empat karena selnya sedikit beda dengan lecosid yang selnya lebih banyak kemudian nomor empat mikropipet yang digunakan tidak dikalibrasi mikropipet yang digunakan tidak dikalibrasi jadi harus terkalibrasi yang kelima tidak bisa membedakan antara sel netrofil bosofil terhadap iosinufil nanti kalau netrofil kekuningan bosofil gelap iosinufil warnanya oran kemerahan atau merah oran kemudian yang keenam larutan iosinufil telah rusak jadi larutan iosinufil yang digunakan itu tidak bagus lagi rusak atau eksperdet jadi tidak bagus untuk penghitungan iosinufil nah itu saja kira-kira teman-teman materi kita selesai mengenai hitung iosinufil semoga memberikan banyak manfaat dan bertambah ilmu bagi teman-teman buat masih sama siswi selamat belajar sehingga pada saat ujian nanti mampu menjawab dengan baik mengenai materi hitung iosinufil beserta teori-teorinya itu saja saya Ahmad Lev dari Banjarmas Ipamit sampai jumpa di video selanjutnya bye